kita itu ketemu Arby ketemu Arby ya Arby itu mungkin dia juga salah satu juga bawa kita ke media bawa kita untuk diketahui orang banyak bus EP ini minta kita main ke Medan awal-awalnya balapan kita terjun ke balap ini sama bergabung sama EP dan Biggest pun main ke Medan seumur-umur kita belum pernah main keluar untuk lokal Mkipri ini juga kita masih ya jadi tau gimana mungkin kan komunikasi sama Mas Ragil ini jadi itu unit tau dari mana udah motor kita udah ada jadi aku bilang gila ini gue bilang mobil 8 kita jauh-jauh nyebrang ke Medan motor kita gak ada mobil 8 apa gila ini gue bilang udah tenang ini motor nih udah ada nih waduh jadikan kita coba-coba ikut juga kita biasanya basic balap liar nih main 1 kilo 600 meter itu paling patam center itu enggak mainnya di Balilang mas liarannya oh iya di Melayu sana jadi drag ini kan kita belum tau oh balapan yang kita cobain ya aneh aja mas biasa kita main 1 kilo ya main 1 kilo malah 200 meter bingung nyeting motornya gitu cuman ya berhubung karena permainan itu juga sering otomatis kita kan bisa memperubahin gitu ngikutin lah aturan main ohnya motor kalau 100 meter oh basicnya gini gini belajar 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 gitu itu mulai-mulai belajar belajar ya 201 ya ya 201 mas kalau enggak selama ini kalau kita gak ngikutin mas kemungkinan kita gak maju juga kita gak bisa ngikutin lah nah perkembangan sampai 2000 berapa ya 20 ya sebenarnya kan cerita sejarahnya ini kan udah kita lewatin 2020 masa-masa pahit ya jadi awalnya itu kita balap liar nih nah balap liar main air wrecking main air wrecking itu dinaikin sama Haikal sama Haikal ya lawannya itu XMC XMC itu ya kategori bengkel yang mungkin udah kingnya udah kategori bagus bagus dan juga dia motornya itu udah terkencang lah jadi batang untuk 201 jadi kita coba main liaran liaran yang naikin itu Haikal kebetulan kita ya dapat hoki mas menang main pertama enggak lama enggak lama itu berselang dua minggu revan lagi nah dia jadi main lagi kita main lagi menang menang lagi nah gitu jadi situ ya semakin banyak lah ini kita gitu seibarnya kan pengikut kita dan juga mempercayakan kita untuk pegang motor gitu kan nah enggak selang dari itu kita itu ketemu Arbi ketemu Arbi ya ya Arbi Arbi itu mungkin mungkin dia juga salah satu juga bawa kita ke media bawa kita untuk diketahui orang banyak karena dia punya gebrakan itu ke balapnya itu bisa dibilang udah punya pengetahuan pengetahuan ini gini mas dia mudah menyediakan pedok pedok fasilitas lah dan juga perlengkapan-perlengkapan balapnya kayak sekarang ini mungkin karena Arbi juga ya Biggest mungkin naik lagi di sosmed iya awal-awalnya sebelum ketemu bos Eka belum-belum jadi kan sebelumnya itu kita udah beberapa kali punya tim juga dulu kan ada itu Marindo Jaya oh Marindo Jaya iya sempat juga kita bergabung sama dia si kita dibilang dia juga punya power juga sih sebenarnya iya juga sih power Marindo Jaya itu juga iya power cuman mungkin konsep balapnya itu ya pada saat itu mungkin dia kan gak lengkap juga gak punya manajemen eh gak punya manajer manajer bener mengatur lapangan jadi kan disitu kan kita pengaturan itu ya kita yang ada aja jadi kan otomatis kan kita akan terbatas juga mas berbeda dengan balap jaman dulu ya beda mas jadi kan kalau dulu itu balap itu ya kita balap ya kita semua iya kita semua nah kita semua ngurusin motor ngurusin tim ngurusin daftar semuanya mas ya motor trouble kita sendiri jadi kan kita itu ya otomatis kan gak gak kayak zaman sekarang ya bener konsepnya itu berbeda nah jadi dengan ketemunya RB ini dia punya konsep dan juga mungkin dia punya basic pengetahuan juga dengan melihat di luar mungkin balap itu seperti ini iya bener nah dia sediain fasilitas kepedo dan segala macam motor itu itu kemarin dia motor dia ada cuman dua mas cuman dua motor dia event pertama di Tanjung Pinang tahun 2020 kalau ya covid itu baru-baru covid dia motor dia ada piece air tune up itu 120 yang sekarang masih ada motornya sama ninja 150 nah terus dia berani mendatangkan membalap seorang pandi pendol pandi pendol ya pandi pendol itu ya dari zaman itu kan mungkin dia prestasi masih bagus ya maksudnya dia kan seorang pembalapnya senior juga di pendol dan juga kita kita kenal dia gitu dari udah lama gitu kan jadi aku bilang kenang ke arbinya motor kita cuman dua gimana kita mau bawa pembalap dari luar tenang motor kita kita lengkapin gimana caranya nah kan gitu kan iya bener nah ternyata dia memperanikan nyewa motor tuh mas motor siapa nyewa motor dari daerahnya mana ya bara itu mas bara itu 155 frame 155 frame dan juga dia ada beli motor itu 155 tu asalnya dari makasar tapi motor itu dari jawa mungkin lebih orang makasar jambil dia datang ke batang sisanya motor sewa pinjem nah 2020 itu dari situ lah kita berbalap dan saya lihat ya ini orang berarti punya kualitas kualitas ini ini gini mas balap ini kan kita zaman itu kan udah punya pengaturan manajemen iya bener berarti ini orang kan udah punya pengalaman gitu ya di dalam bahasa tim tadi dia udah punya manajemen penataan gitu oh ini disini ini disini nah dari situ kita ketemu dia itu kan jadi pengetahuan juga nih mas oh pandangan kita itu kan berbeda juga oh ini balap ini orang berarti benar-benar mau balap bukan kita memandang ini orang ini kuat banyak uang atau enggak mas berarti ini konsep benar berkonsep nah dari situ kita event 2020 terus ada event satu kali kalau gak salah itu mas ketemu dia itu di batang eh di tanjung minang tanjung minang mas karena kan terbatas itu kan COVID iya zaman-zaman itu COVID itu kan semuanya itu dibatasiin semua banget iya jangankan kita mau bikin acara untuk keramaian kita mau keluar-keluar daerah aja dibatasiin gitu kan nah sekalian itu ya kita punya hubungan ya hubungan ya biasa lah gitu kan ya balapan juga gak ada berselang lama-lama kelamaan motor itu kan dibengkel nih mas taro nah jadi ada dari situ lah kan motor dibengkel pada hari itu dateng ini Eka bos kita sekarang dia ke bengkel jadi dia ke bengkel itu dateng itu main dateng gitu aja gak ada hubungin dulu apa gimana dia dulunya itu kan ada punya motor ninja pernah servis sama kita berbagi motornya standar ya dulunya dulu ya tahun-tahun 2019 kalau gak salah itu nah jadi berbagi motor tahun tak gimana 2021 ya 2020 ya akhir ya kayaknya 20 akhir itu nah dia ke bengkel jadi kan liat motor nih ninjanya RB ini kan udah ada di bengkel nih sore nah jadi kan tau gimana liat-liat motor ini motor buat apa katanya ini balap gitu kan balap apa nih katanya drag gue bilang gak lama ada selang dua hari jadi dia datang lagi bawa motor ini ninja itu kan dibeli ninja beli ninja jadi kan rencananya awalnya itu setau aku itu singannya itu kan dia mau perbaiki mesin ini motor kan kondisinya kan mau dibongkar ada kerusakannya kan kayak stang share sharenya gitu kan saya gak tau juga jadi bilang aku motor ini bikin kayak gini bisa gak muset dengan kondisi motor standar langsung ditunjukin motor kayak gini drag lokalan kepri tapi bukan bukan mas standar lokalan kepri cuman kan basicnya udapan kecil apa semua macam udah memang postur drag udah jadi kan bisa sih aku bilang cuman aku masih belum yakin ini gini mas ini motormu dibuat apa ya untuk jalan aja sekali malam minggu buat jalan jadi aku bilang ini motor ya kita kan pengenalannya Eka ini kan belum begitu paham dunia dia basic sebelumnya gitu kan balapnya gak ngerti kita nih taunya kan bawa motor memperbaiki mesin kok bikin motor balap bingung kita nih kan mungkin pas pertama dikiranya motor standar balap bisa bawa Aryan iya jadi kan aku jelasin aku coba jelasin misalnya kan ya gak salah paham nah ini motor dibikin kayak gini kegunaannya untuk ini kalau bawa Aryan mungkin ini kan rawan kecil gitu kan jadi bilang gak apa-apa ini untuk pakai-pakai dikomplek jadi kan aku mikir ini mau dikomplek motor ngapain dikomplek aja kalau gak dibawa jalan-jalan gitu kan jadi gue udah kayak gitu kan ya sih bisa gue bilang cuman kan udah tau gak pernah motor kayak gini kalau memang gini kondisinya bawa kemana-mana ya trondol nih contohnya kan trondol udah gak apa-apa nah udah gitu jadi kalau bikin kayak gini berapa ya biayanya jadi kita bingung juga nih mas bingung ini kan gini kan ini motor utuh sadar nih dibikin langsung kayak gini kan otomatis kan total nih jangankan dari mesin dari untuk body dan perlengkapan lainnya kan semuanya total kalau motor sandar gitu kan banyak perubahannya iya aku bingung bingung ini gini mas berapa ya kita kan gak pernah ngerjain motor dari nol itu ngitung ininya ganti ini ganti bingung jadi gue bilang aku takutnya aja ya bikin-bikin kayak gini mungkin 15 juta habis ya baru body-nya aja ya karena kan otomatis kan dari pelak ban semua segala macem kaki-kaki ini kan udah ubah total ya oh segitu ya ya mungkin lebih-lebihnya ya paling mentok-mentok ya sampai ke 20 gitu lah perhitungan jadi kan gak lama kan begitu konsul masalah motor tadi perubahan motor tadi ya udahlah besok dikerjain aja katanya kan jadi aku bingung nih aku bingungnya gini mas mas ini orang bener-bener gak ya serius gak ini motor maksud aku jangan nanti salah paham motor diperetelin semua nanti minta balikin lagi iya bingung kita kan nah jadi kan yakin nih udah katanya buat aja terus nanti body langsung cat nah itulah pertama itu ninja 150 frame itu warnanya itu langsung cat jadi mas jadi kan barang-barang standar itu dua kardus ada itu mas bingung aku ini barang ini banyak kali semua ini kan sisihin sisihin semua tinggal rangka sama mesin nah udah udah ini barang yang gak pake dibawa pulang simpan kalau di bengkel ini malah hilang benar salah satu bengkel yang jujur nih teman-teman dimanapun berada iya karena gini mas barang standarnya dibalikin lagi kan banyak nih pengjur kalau kita gak mau jadi beban benar ini bukan gini mas nanti suatu saat ini barang kita simpan iya udah kita kan gak mungkin juga semua barang itu terkuasain iya penuh mana tau ada ini ya satu bautnya ini tiba saat waktunya pengembalin awal lagi itu barang gak lengkap iya nah berarti kan kita kan gak jadi pandangan gak baik kan iya benar jadi ini barang gak pake bawa balik udah kita kerjain-kerjain kerjain-kerjain itulah awalnya itu kita itu bikin motor balap jadi awal bikin motor balap awalnya gak salah ninja ninja sama apa itu ya kayaknya ninja lah awalnya ip ini kan ip iya berarti bos pertama kali ninja bos ninja 150 ninja 150 itu kan ninja 150 bos jadi ninja 150 sama apa ya satu lagi king oh ninja 150 udah jadi nah tiba-tiba bos heka ini kan bleaking dari Medan motornya itu ya maaf cakep dibilang kan dia bleaking dari Medan tahun berapa tengok di foto video kan ini mau buat apa mau kita buat kayak gini udah gas yang penting mesinnya dibawa lagi ke bengkel itu iya mas dari kan dari kisaran ya kalau gak salah udah kisaran kirim ke Batam sampai sini datang ya namanya di foto masih di video iya ini motor bener gak ini amburadul motornya amburadul oh iya yang mau saya bilang gitu ada video di atas ini iya jadi udah kayak gitu kan ya namanya juga untuk balap kan otomatis kan part-partnya barang-barang yang standarnya kan gak pake juga nah itulah keduanya itu kan ada reking awal mulanya itu belum ada balap nih mas belum ada sama sekali balap namanya motor kita sediain bikin gini udah bikin nah jadikan saya bingung juga ini motor mau main kelas apapun dia mungkin kan bos itu kan gak paham juga nih cuman kita jelasin ini untuk motornya main-main disini yang biasa disini main motornya apa ya ninja king post one gitu contohnya kan untuk lokal-lokalan capri jadi 2020 akhir kalau gak salah desember itu ada event di lanut medan lanut medan jadikan bus EP ini minta kita main ke medan awal-awalnya balapan kita terjun ke balap ini sama bergabung sama EP dan Bigas pun main ke medan main ke medan seumur-umur kita belum pernah main keluar nih untuk lokalan capri ini juga kita masih ya bisa dibilang kita punya nama cuman untuk power main keluar-luar sana belum mas karena di capri ini juga kita masih standar-standaran gitu kan nah jadi main ke medan jadikan jadikan berhubung karena waktu masih sama Arbi itu kan kita kan ada bikin manajer maksudnya manajer ini gini mas pembagian pembagian kerja pembagian kerja ya jadikan urusan untuk unit-unit motor repair dan segala macam itu kita mekanik bengkelnya contohnya dan juga pengurusan di lapangan itu saya gak mau tahu karena memang dari awal gue bilang kalau kayak gini kita balap aku gak sanggup karena kan kita kan bagiin waktu kerja sama repair motor itu kan udah kita gak kuat lagi mas jadikan udah Bang Ragil yang ngatur jadikan Bang Ragil ya awalnya itu kan Ragil dipercayakan untuk ngurus ya di lapangan di lapangan ini dari pendaftaran dari cirkuit informasi-informasi semuanya dari panitia itu mereka yang godok lah kita taunya ini motor ini sedia ini gini gini gitu repair motor lah iya jadi awalnya kita main ke Medan itu jadi bos EP ini ngajak main ke Medan sementara motor kita ini kan adanya kan ninja nih contohnya kan lokalan Gepri sama Raking standaran local Gepri juga jadi kita kan kalau main kita keluarnya kategori kan kita ngikutin kelas open gak mungkin kan kelas lokal kan karena kita dari luar nih sementara kalau di kelas open itu kan motor yang diperlombakan DB minimal zaman itu kan DB DB nih iya berbeda 200 130 turn up kita gak punya unit nih sama sekali jadi tau gimana mungkin kan komunikasi sama mas Ragil ini jadi itu unit tau dari mana udah motor kita udah ada jadi aku bilang gila ini mobil 8 kita jauh-jauh nyeberang ke Medan motor kita kita gak ada gue bilang mau balapan apa gila ini udah tenang ini motor ini udah ada nih kita kan gak tau nih kan tunjukin metek langsung udah ada ya awalnya kita main di Medan itu motor kita itu FU datang ke bengkel FU 200 kita rakit di bengkel udah gitu Ninja 155 ada dari bos RB dia alihkan ke bos EP kan Jupiter 130 langsung terbang ke Medan sama Matic 200 dari Moon nah itu kan unitnya kebetulan itu kan dari Bayu Cil itu gak tau dari mana dapat informasi dari Bayu Cil diambil unit 2 itu FU nya itu kemarin dari Wildan itu Wildan kecil dan kecil itu motornya itu asalnya dari CMT CMT kalau gak salah jadi dengan basic kita awal 2020 itu motor yang kita bawa ke Medan itu Matic 200 FU Ninja TU sama 155 155 udah ada belum kayaknya itu kemarin udah ya 155 udah 155 udah warna pink itu yang di Medan itu yang kelas DB ya ya penting itu kan langsung ke Medan kan jadi kan jadi kan kubilang kan bener nih gak balapannya ini kubilang ini kita nih bukan balapan ini gini ini udah pokoknya Pak John harus ikut waduh manajer bilang Ragil harus ikut harus ikut kalau gak ada Bang John siapa yang mau ngerip iya kemungkinan kan gini masih otomatis kan ya walaupun basic motor gak dari kita sendiri minimal kita kan tahu penanganan arjen-arjennya gitu kan jadi kan membutuhkan mekanik gitu kan jadi aku bilang sama dia kalau memang kayak gini balapan kita terus aku lain kali gak mau ikut pusing aku bilang gue karena mendadak mas itu waktu itu kalau gak salah itu satu minggu atau sepuluh hari mau balap even di Medan mas semuanya beli mas mobil dibeli untuk transport yang sekarang masih pakai itu dari motor beberapa unit jadi saya itu mikrenya gini ya embernya kan kita mau berperang nih contohnya kita kan minimal kan siapin ini langsung ada semua gitu mendadak kita kan target juga lah mas nah cuman karena berhubung karena dengan keseriusannya kayak gitu ya juga kita ikut serius juga mas dan juga kita oke kalau memang dia udah bener-bener mau seperti ini oke kita jalan awalnya itu saya ini loh mas karena gini kerjaan di bengkel itu kan masih banyak karena pencanaan awal itu gak ada mas tiba-tiba mau balap jadi berhubung karena mungkin kayak bos IP juga pun serius untuk berbalap entah termotivasi dari mana itu bukan dari kami tuh bukan dorongan dari kami gara-gara nih lihat ninjanya Arby gak nah itu ya jadi dengan kayak gitu ya kita berangkat mas ya berangkat ke Medan saya tuh mesti banyak tanda tanya juga tanda tanya ini gini ini balapan gila ini gitu aja dalam hati aku maksudnya kan ini kalau balapan orang punya persiapan gitu loh mas nah bukannya kita itu memang apa ya bukan karena semua itu ada atau gimana itu duit ada gitu enggak namanya orang berbalap itu kan minimal itu ada persiapan gitu ada persiapan ini bukan bubalap ini kayak ini aja gitu yaudah jalan ya ternyata kan disitu kita datangkan AC Probot dan dengan ada-adanya motor motor yang kita ambil dari Jawa nasib robot Wildan sama Haikal ada tiga pembalap kemarin kebetulan kan Haikal kemarin itu kan untuk dari Capri kita ambil dia untuk BKP kan terus tambahannya kemarin robot sama Wildan karena kan kalau si Wildan ini mungkin basicnya kan motor FU200 sama 15 kepegangan dia masih di Jawa kalau robot ini memang kita kenal memang sebelum-sebelumnya kan dia seorang pembalap jadi kita tambah pembalap ya otomatis kan kita yang kenalnya kan robot pendol jaman itu kan Nikos Akau juga ada tapi kan Nikos Akau pada saat itu banyak jadwal di luar jadi kan kita datangkan Wildan sama Serobor untuk dari Capri sendiri Haikal nah berjalan dengan balapannya Alhamdulillah kan balapannya juga sukses dan juga ya memuaskan lah gitu di luar dari dugaan aku itu kan balap itu oh ini berjumpa-jumpa mau balap EP ini mau balap maksudnya saya itu bukan memikirkan dia dari fasilitas dan segala macam yang enggak ini berarti orang serius mau berbalap oke dia percayakan kita ya kita juga ya megang kepercayaan walaupun kita kan diseling-seling dengan pekerjaan kan kebutuhan juga kan pasti semuanya itu harus berjalan mas jadi dari awal dari situ kita juga enggak main-main mas enggak main-main mas enggak main-main ini mungkin dia kan percaya sama kita kan kayak bos CV percaya sama kita kasih pekerjaan ini menanganin menjalankan lah tim lah jadi kan orang-orang yang kita ambil ini ya orang-orang yang di tim itu berpengaruh berpengaruh itu dari segi pengaturan dari segi untuk repair motor anggota kita yang memang kita butuhkan enggak perlu banyak orang yang profesional yang profesional yang udah memang siap untuk tempur jadi ya berselang dari main dari medan awalnya berikutnya itu kita itu rutin ke mas dalam tahun 2000 2020 2001 dulu kita main di luar mas pekan baru ya alhamdulillah itu kan berapa kali kita dapat juara umum juga di luar mas untuk di capri kemarin belum ada kayaknya drug kita itu karena kan popitnya masih dulu eventnya sulit iya event event eventnya sulit tim elite event sulit iya jadi dari balap-balap berapa kali balap sampai kita ngikutin ke jurnas kemarin region Sumatera itu sampai tuntas juga mas acara iya region Sumatera alhamdulillah kita kan dapat juara umum juga untuk Sumatera walaupun juara umumnya itu sampai sekarang itu masih tanda tanya